Halo semuanya bertemu lagi saya Peter Firia kali ini saya bermain game Ragnarok Spear of Odin yang kedua ini game baru muncul dua hari lalu kita akan mencoba dia di hari pertama itu hanya membuka dua server yaitu proletara dengan is but nih tapi seiring waktu hari keduanya dia membuka server baru lagi jadi mereka ada lima server Oke jadi kita dikasih tiga karakter ini dari awalnya Oke tapi yang kita mau bahas itu bukan di karakternya atau game lainnya tapi yang kita mau bahas itu adalah tips and triknya Oke yang kita akan membahas adalah di kali ini adalah tips bagaimana kita bisa menaiki poin damage kita atau status-status kita bagaimana kita secara cepat menambah poin-poin kita yang pertama yang kita pentingnya adalah tips pertama adalah kita ke craft dulu kita kita kumpuli dulu anthem warna merah ini batu merah ini Kenapa kita betul bentuk merah ini karena kita kita adalah bahan untuk kita membuat armor SSR dan aksesoris kalau saran saya itu untuk pemula tidak usah bikin urkna dia ini kan per level ini batasannya jadi rugi kalau kamu buat urkna sekarang ini mending kamu simpan aja batu-batu merah itu untuk kita buat yang terakhir level 60 ini tuh saran saya tapi untuk di awal jika kalian mau mau buat ID kalian sangat gigih kalian bisa kita bikin SSR dulu karena bahannya sangat mudah didapat seperti ini tiga kita tinggal kesini aja ke material kita buat aja kita buat lima oke kita buat lagi ke bagian yang keduanya batu yang keduanya nih oke ini kita cuma ada satu ya kita bisa membuat nah kita sudah dapat satu jadi bisa kumpulin yang gampang cara kumpulinnya itu adalah eh anthem yang bulat ini kita bisa dapat dari dungeon dan entemen-entemen disini kita bisa mendapatkan ya setiap kali kita lawanan nah disini kita bisa dapatkan ya mungkin kalian bilang ini sangat susah tapi percayalah itu tega itu mudah juga sih untuk mendapatkannya yang kedua itu yang kita sangat pentingnya adalah menaruh tantangan menaruh tantangan menaruh tantangan ini menurut aku sangat penting karena ini adalah item-entem untuk memperbagus poinmu ini entem yang untuk bisa membuat senjata ur atau SSR dan silakan yang ini untuk menikahkan kartuan kalian nah ini adalah hadiah-hadiahnya dan terakhir bisa dapat bola merah dan menurut aku ini sangat bagus untuk kalian walaupun kalian sudah saya masuk kalian mau bakar bakar ruby kalian ke sekalian ini untuk masuk lagi menurut itu tidak rugi bahkan banyak orang tidak gacha tapi hanya hanya memudangkan masuk-masuk dungeon begini tower-tower ini untuk buat entem-entem SR atau SSR atau UR mereka lebih pentingnya material ini dan bisa buat sendiri dan itu sudah pasti 100% entem itu SSR tidak perlu digacha lagi jadi untuk gacha-gacha game ini masalahnya tidak untuk equip dan berikutnya adalah melakukan ini tidak begitu penting mengumpulkan dungeon ini sangat penting menurutku karena kita bisa mendapatkan item atau barang yang kita mau dengan kita cara menambang jadi kita kesana kita nambang batu yang kita inginkan nah disini kan ada tiga jenis ini kita setiap hari itu berubah-berubah antemnya jadi kita bisa pilih sendiri misalnya di map ini ya yang benih batu warna biru biru ini kita dapat yang tengah ini sedangkan warna ungu kita bisa dapat yang batu ini atau pink ini kita bisa dapat batu yang kiri ini dan yang ini ada batu yang tengah yang satu lagi ini ini adalah batu yang kanan nah karena aku sudah batas 20 jadi aku tidak bisa mengikutinya lagi tapi menurutku ini sangat penting untuk untuk kita pemula Oke berikutnya yang kita pentingnya adalah pvp 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 ini sangat penting menurutku karena dia bisa mendapatkan hadiah-hadiahnya bagus disini kita bisa ada deh tapi saya mendapatkan hadiah-hadiahnya uang dengan ruby ini ruby ini menurut aku kasih disini tuh sangat berguna untuk kalian masih dan dungeon atau summon kartu dan lebih ini salah satu yang cara gampang kita dapat casenya kelima kita sekarang ada warbos warbos ini adalah yang terpenting sih menurutku karena kita bisa mendapatkan hadiahnya lumayan untuk hadiah berpartisipasi pun bisa dapat 50 per hari yang yang penting kita masuk aja dulu kan hadiah top-rank 300 ya ring kita masih kecil karena kita ke naik bukan assassin jadi kita tidak mengejar tinggi-tinggi dan dan harian dan harian menurutku sangat penting karena dia bisa mendapatkan ke batu kuning ini kegunaan batu kuningnya atau di kuning ini belum sangat penting jadi belum begitu kita tahu gunanya apa tapi batu kuning itu bisa diberitahu bisa membuat senjata atau equip yang di atas level 60 jadi kita bisa simpan aja dulu untuk barang-barang tersebut dan berikutnya berikutnya lagi yang terakhir adalah kita bisa mengumpulkannya poin itu dari shop shop ini kita menurutku rekomendasi adalah untuk beli ini satu dolar itu sangat bagus untuk SSR kartu dan kita bisa habiskan semua poin-poin kita kasih kita untuk kartu itu disini Kenapa saya bilang lebih enak beli kartu daripada beli ekor ekor itu bisa dibuat jadi bisa gratis dan bisa kalian bisa dapatkan sedangkan kalau sedangkan kalau kartu ini kalian tidak bisa dapat dan kalian tidak bisa buat kecuali kalian beli cash begini dan kumpulinya itu nama poinnya silahkan kalau equip itu gampang sekali kalian mau dapatnya ini kartu ku nah harusnya SSR nya di atas ini tapi entah kenapa dia suka terjadi bug jadi sering yang tidak muncul kadang dia muncul yang SSR ini tidak muncul yang SSR ini nah menurut aku game ini masih ada bug jadi kita tidak bisa menggunakan SSR yang bintang penuh ini di slot di atas ini bersamaan mungkin masih terjadi bug Oke berikutnya melaku yang penting itu adalah nih hadiah-hadiah disini kalau kalian mau taap silahkan beli yang bawah adventure ini karena melakukan awarded bisa mendapatkan batu-batu ini dan totalnya ini kalau kita semua ini kira-kira hampir 300.000 atau 200.000 ini untuk kalian yang tidak free prior tapi untuk free prior menurut aku cukup itu saja tips dari saya dan semoga kalian bisa mengembangkan poin kalian lebih tinggi lagi dan saya sudah pernah mengikuti beta testnya dan menurut saya game ini tidak terlalu susah untuk menaiki poinnya dan game ini termasuk game yang sangat gampang untuk kita main dan kita build karakternya Oke sekian dari saya inilah ada tips tipsnya saya akan mengambil lagi konten berikutnya tentang bagaimana sih kita memakai cash di sini Apakah kita lebih bagus tak ke kartu atau kita ke equip atau barang apa aja yang kita akan kita beli ketika kita pingin belanja cash paket duit rupiah asli saya akan membahasnya untuk kalian yang tukang maka sk invite ya teman-kait Dadah Sub indo by broth3rmax